Berlaku jujurlah kalian, hendaklah kalian jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan menunjukkan kepada sorga. Jadi rote sorga itu jujur mengantarkan kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kepada sorga. Jadi kalau dia sudah gagal dalam kejujuran, ada lagi dalilnya. Badan siapa yang berdusta mengantarkan kepada kejahatan, kejahatan mengantarkan kepada jahannam. Makanya wilayah kita itu, wilayah jujur ini wilayah kunci bagi kita. Karena keimanan dengan ketidakjujuran itu tidak bersatu. Yang tidak jujur itu namanya munafik. Berkata dusta, berjanji, tidak ditepati, beri amanah, hianat. Menariknya semua orang itu suka sama yang jujur. Bapak mau tidak punya istri jujur? Jawab, walaupun bapak. Jangankan kita apa, penjahat saja. Lu harus jujur loh sama gue. Tapi kan kita penjahat bang. Nggak apa-apa, yang penting jujur. Benar? Kok benar sih? Seperti yang pernah ditanya. Nah, diri sekalian, ini serius ini. Kita rada suka main-main dengan kejujuran ini. Padahal ini kunci sekali. Kalau kita mau jadi orang yang ahli kebaikan, gerbangnya jujur. Lewat dari jujur, kebaikan yang kita lakukan itu lebih besar untuk menutupi ketidakjujuran kita. Berapa banyak koruptor dermawan untuk menutupi kemalingannya. Kenapa ada tiang ketabrak, misal ya. Saya enggak ngomongin orang, hadirin. Ngomongin tiang. Pasti ada ketidakjujuran di sana. Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Nabi, sebelum usia 40, diberi gelar oleh masyarakat namanya Al-Amin. Padahal Nabi Muhammad itu ganteng. Tidak disebut si ganteng. Nabi Muhammad itu gagah, atletis, tidak disebut si maco. Cerdas, tidak disebut si pinter. Tapi tetap orang itu mengarahkan dari semua kelebihannya, mengarahkannya kepada Al-Amin. Seorang yang sangat kredibel. Yang kalau bicara, dipastikan kebenarannya. Kalau berjanji, dipastikan ditepati. Kalau dia diberi amanah, tidak pernah lari dari amanah ini. Nah, kalau kita sholat, bagus. Kalau kita berusaha jujur, maka nyata sholat kita. Ayo ah, hadirin. Lebih baik kalau milih gitu ya, dihina karena jujur, itu lebih baik. Dibanding dipuji karena tidak jujur. Coba apa bedanya. Kalau kita jujur, Allah suka. Kalau Allah suka, Allah akan tolong kita. Hati dibuat tenang. Tanam aja sakina di hati kita. Udah enak. Kalau hati sudah dikasih sakina, kita udah dapet nikmat besar. Sekarang punya segala-gala, hati galau. Hah? Menderita. Orang bunuh diri, biasanya karena sakit hati. Bukan sakit kepala, ya. Halo? Kok betul sih seputar yang udah nyobain? Sakit badan, kalau hatinya sehat, ajak. Badan sehat, hatinya sakit, stres, Pak. Kalau jujur, karena Allah. Karena jujur itu macam-macam, ya. Ada jujur supaya barang dagangan laku. Ada jujur supaya karir bagus. Ada yang jujur supaya dihargai. Supaya dapet penghargaan. Kita emang gak ada semua. Kita jujur cuma satu saja. Kenapa kamu jujur? Karena Allah suka.